Belajar hipnoterapi, belajar apa sih? Orang mungkin yang awam taunya hipnotis ya? Nah, banyak orang salah ngerti kan? Iya kan, hipnotis Hipnoterapi dibilanginnya Itu kayaknya nanti kamu Diubah ke peribadian dasarnya Terus kamu di brainwashing katanya gitu Orang yang terluka Pasti akan memberikan luka buat orang lain Oke Orang yang terluka akan memberikan luka Memberikan luka pasti kepada orang lain Berarti bisa dibilang Kalau talk about ini ya Isu-isu mental health yang terjadi di dunia kerja Dengan bos-bos Atau pimpinan-pimpinan yang abusive seperti itu Kebanyakan akarnya adalah Karena parenting Bad parenting Pada umumnya Sebagian besar pasien saya yang datang Ketempat ruangan terapi saya Pada umumnya disebabkan oleh Pola asuh yang salah Selamat datang di Mers Room Kerja terus mat di belakangan Bersama gue Antri Dan episode kali ini gue kedatangan Seorang dokter Namanya dokter Yuliana CHT CHT Itu certified hypnoterapi Terapis Terapis Ada piece nya Orangnya terapis Terapis oke Berarti certified hypnoterapis Oke Apa kabar dokter Baik Terima kasih Iya sama-sama Nah sekarang pekerjaan dokter apa sih Berarti hypnoterapis atau apa Saya selain dokter Juga hypnoterapis Jadi Saya praktek hypnoterapis Tapi tetap juga Saya melakukan praktek saya Sebagai dokter umum Oh dokter umum juga Iya Oke Tapi kenapa dokter umum Ngambil hypnoterapis Nah itu banyak ditanya sama orang Iya memang kan Kok bisa sih Karena kan biasanya Kalau dokter kan Dokter namanya SPOK Misalnya Oh spesialis Ya spesialis kan Iya Kalau objin apa SPOG SPOG Iya Kenapa Ambilnya CHT ya Jadi Dari praktek aja Dari tempat praktek Ruang praktek saya Saya itu emang Seneng ya Untuk membantu pasien Nggak hanya Sakit di masalah fisiknya Oke gak sekedar Kasih obat doang Iya Jadi sering Tanya dia kan kelihatan ya Kalau orang kayak berbeban Ada suatu masalah Gitu kan Apalagi kok Gertnya bulak-balik Bulak-balik Tensinya tinggi terus Nggak bisa turun-turun Seperti itu kan Jadi saya sering kali bertanya Ada apa sih Kenapa sih Kadang-kadang tuh pasien Bisa counseling Di ruangan praktek Sampai nangis Sampai nangis? Iya Udah kayak psikolog gitu Udah kayak psikolog Nah terus Jadi kan saya merasa Eh harus dibantu nih orang Gitu kan Gak tau ada panggilan aja Buat membantu orang Dan Akhirnya saya harus mencari Apa sih yang tepat gitu loh Untuk bisa saya membantu orang Sampai akar masalahnya Nggak yang Dia sadar Dengan apa yang kita ucapkan Tapi Kok bisa keulang lagi dok Nggak bisa beres Kayak ini masalah Nah Akhirnya Setelah banyak saya Cari informasi sana sini Akhirnya saya menemukan Oh Kayaknya hipnoterapi tepat nih Buat saya Penemuannya gimana Pencarian Ada ketemu hipnoterapi Kan saya sering juga tau kan Informasi-informasi tentang hipnoterapi Nah kebetulan Ada temen Nah sepertinya mes takung nih Temen di ID Dia juga menjalani hipnoterapi Nah saya tanya sama dia Dimana belajarnya yang tepat Yang bagus Karena selama ini Sudah lama itu saya mencari Dimana sih yang bagus gitu kan Akhirnya dia kasih tau Disini nih Gitu loh Ya udah saya belajar disitu Oke Dan disana saya belajar di AWGI AWGI Di Surabaya Oke Lumayan Terus datang ke sana Pulak-balik datang ke sana Sampai selesai Itu tahun berapa tuh? Itu dua tahun lalu ya Kalau gak salah ya Oke berarti Tahun kedua ini Tahun kedua Oh ini tahun kedua Oke Nah terus udah gitu Setelah itu Saya menjalani hipnoterapi saya Begitu saya membantu pasien Dan mengalami Mereka kasih testimonian Dalam satu kali sesi hipnoterapi dok Terjadi perubahan Yang signifikan buat mereka Wah Bener-bener saya semakin bersyukur Tepat banget deh ini Saya bisa membantu banyak orang Mengalami perubahan positif Belajar hipnoterapi Belajar apa sih? Orang mungkin yang awam Taunya hipnotis ya? Banyak orang salah ngerti kan Hipnoterapi dibilanginnya Itu kayaknya nanti kamu Apa? Diubah ke peribadian dasarnya Terus kamu Di brainwashing katanya gitu Bahkan nanti kamu bisa lupa ingatan Bahkan ada yang bilang Nanti takutnya Begitu alam bawah sadar kamu dibuka Roh-roh lain akan masuk gitu Itu ada pasien saya Ngomong seperti itu Tapi hipnoterapi itu bukan seperti itu Jadi kita melihat Mencari apa sih permasalahan si pasien ini Tentukan sama dia Apa sih permasalahan dia Tapi harus ada niat dan kemauan Dari si pasiennya sendiri Nah iya karena kamu susah kan? Susah Gak bisa all out dia Ada yang masih bisa ditutup-tutupin sama dia Kalau dia gak ada niat untuk sembuh Apalagi disuruh Misalnya karena suaminya suruh Atau istrinya yang suruh gitu ya Itu susah Nah setelah itu Kita akan melihat trauma ini Akar masalahnya dimana sih? Kenapa sih bisa timbul Emosi-emosi seperti ini pada diri dia? Nah itu biasanya pasien diajak traveling tuh Ke masa lalunya Oke Ke masa kecilnya Bahkan ada dalam perut mamanya Ada juga di past life Past life? Yes Kehidupan sebelumnya? Iya Oke Ini apakah reinkarnasi itu apa sih? Nah ini kan sebagai hipnoterapis Kita gak boleh mencari validasi Bener gak ya? Bener gak sih? Iya Yang penting adalah bagi dia itu adalah akar masalahnya Dan bagi kita hipnoterapis adalah Membereskan akar masalah itu Ya bisa jadi mungkin Apakah emang bener Dia mengalami reinkarnasi Berdasarkan keyakinan dia kan Bisa jadi Apakah karena dari film-film yang dia tonton Atau Ya yang dia percaya lah Seperti itu Tapi yang pasti Kita sebagai hipnoterapis adalah Membereskan akar masalahnya Oke Oke Pernah ada pasien Dia gak bisa tidur bertahun-tahun Gak bisa tidur atau susah tidur? Gak bisa tidur kalau gak minum obat Oh oke Berarti harus pakai obat ya? Harus pakai obat Ada bantuan ya? Nah terus Begitu Datang hipnoterapi kan Kita bawa mundur Traveling Gak tunya ke past life Tahu gak apa yang terjadi? Apa? Dia bisa sampai gemeteran banget Sampai bener-bener Sampai dia ketakutan seperti itu Semua bergetar Dia bilang Dok saya lagi dikejar sama tentara perang Oke Ini cowok cewek nih? Cewek Cewek oke Cewek Harus Dimana kamu dimana gitu kan Ngatau dok ini kayaknya bukan di Indonesia deh Kata dia gitu Dimana? Kayaknya negeri Cina Dia bilang gitu Itu yang pertama Ada lagi Dalam keadaan seperti Kayak dikejar-kejar sesuatu dok Tapi saya gak tau dimana Saya gak tau siapa yang mengejar Dan saya ngumpet dibalik pepohonan Dan ini kayaknya bukan di Indonesia Sepertinya di negara Cina juga Dia ngomong Ini orang sama? Lain Orang yang beda Pasien-pasien yang lain Yang mengalami past life Oke Nah terus Ya itu kita bereskan disitu Dibuat supaya dia menjadi nyaman Dan aman dengan keadaan itu Tapi gimana caranya Ngajak mereka ke traveling Ke masa lalu itu? Itu ada trik-triknya Ada trik-trik ya? Nah Tapi kalau dia mundurin sampai kemana Itu kita gak bisa atur bahwa Oke kita mundurin ke past life Kita mundurin ke Rahim ibu kamu Kita mundurin ke masa umur berapa? Enggak Temen gini Gue penasarannya gini Ini deh Misalnya Apakah diajak ngobrol? Atau Apa gitu Biar bisa pikirannya tuh Ke Masa lalu? Kita membuat dia Mengalami Kita melakukan induksi kepada dia Jadi kita Membuat dia Mengalami relaksasi Oke Dengan keadaan relaksasi itu Pikiran sadarnya Analisa dan faktor kritisnya itu menurun Oke berarti logikanya Jadi enggak Logikanya berarti gak jalan ya? Enggak Nah terus Fokusnya sama konsentrasinya itu meningkat Dan disitu Kita bisa masuk kepada Keadaan hipnosis Ke gelombang theta delta situ Nah disitu Kita bisa memberikan Masukan Sugesi-sugesi Pemahaman-pemahaman positif Yang kita bisa berikan Nah untuk dia mundurnya Sampai kemana Itu tergantung Apa yang menurut dia Menjadi akar masalah Dia yang akan mundur sendiri Tanpa kita yang atur Mundurnya sampai kemana Seperti itu Berarti Efek dari tiap orang Akan beda-beda dulu Beda Beda-beda Jadi misalnya Anak yang mengalami Kok sekarang mudah marah sih? Ibu-ibu lah banyak Misalnya ibu-ibu yang mudah marah Atau ada anak yang Dok saya kalau lagi ngumpul-ngumpul Sama temen Minum-minum alkohol Toto kok saya bisa ngamuk-ngamuk Tanpa ada masalah Saya bisa hancurin barang-barang Sampai sininya berdarah-darah Dimundurin ke akar masalahnya apa? Ternyata dia itu Waktu masa kecil Orang tuanya sering bertengkar Sampai mamanya berdarah-darah Sampai tetangga-tetangga pada datang Dan itu menimbulkan emosi Buat si anak Tapi anak gak bisa apa-apa dong Masih kecil Dia cuma bisa nyembah-nyembah Sama orang tuanya Stop, stop, stop Tapi itu terjadi berulang-ulang Dan diri kecil yang gak berdaya ini Luka yang dia bawa ini Rasa malu Rasa sakit Rasa sedih Dia bawa sampai ke masa dewasanya Setelah masa dewasanya Hal-hal yang mendorong dia untuk Marah ini Muncul Sehingga sekarang Bahkan dia cerita sama saya Dok sekarang Saya sudah dewasa ini Kalau orang tua saya Bertengkar Sebelum mereka ngancurin barang Saya duluan yang ngancurin Saya bilang Sekarang saya sudah bisa Saya sudah dewasa Nah itu dalam satu sesi hipnoterapi Dia sudah sangat banyak Angka marahnya itu Sudah sangat menurun banyak Oke Berarti Sudah bisa lebih tenang Dia bisa angka marahnya turun Karena apa? Karena dia menyadari Karena kita bereskan trauma dia Di masa lalu itu Kita berikan pemahaman-pemahaman positif Bagaimana kenapa orang tuanya bisa begini Orang tua seperti ini Jadi dia Yang ada itu gak cuma benci sama orang tua Tapi mengerti Kenapa orang tua bisa seperti ini Bisa seperti itu Karena anak kecil kan Pemahamannya beda sama dewasa Kadang kita dewasa kan bilang Ah masa kecil Masalah seperti itu aja Masa sih Kesel Marah gitu kan Masalah kecil kayak yang Tapi bagi anak-anak Itu adalah suatu Kekerasan buat dia Kesedihan buat dia Seperti itu Iya Iya Berarti kalau bisa dibilang gini Kalau ada yang bilang Ngomong gini kan Gue gak mau nanti Kalau udah gede Kayak bokap gue Atau kayak nyokap gue Tapi Banyak peristiwa sebenarnya terjadi kan Seperti itu kan Melihat orang tuanya Misalnya pemarah Atau mungkin Mabok-mabokan Atau mungkin suka judi Atau apapun itulah ya Yang negatif-negatif Berarti secara Tanpa dia sadari Di alam bawah sadar dia Dia terima itu semua Dan Dia berubah Seperti orang tua ya Meng-copy-paste Orang tuanya Iya Betul Jadi kadang ada yang bilang gini Dok Apa ini karena keturunan dok Jadi udah gak bisa dirubah lah Ini pasti emang keturunan kok Nenek saya begitu Buyut saya begitu Bapak saya begitu Dan sekarang saya begitu Padahal bukan seperti itu juga Jadi trauma Antar generasi ini Dia bawa terus Dia gak bereskan Sampai kepada diri dia yang saat ini Jadi misalnya Buyut dia Orangnya pemarah Gak pernah mengenal bahasa kasih Yang ada adalah Pukulan Kekerasan Verbal Fisik Diterima dong Sama neneknya Neneknya Taunya Cara parenting itu begitu Cara menghadapi suatu Memecahkan suatu masalah itu Solusinya begitu caranya Nah neneknya juga bawa Cara parenting yang diberikan oleh mamanya ini Dia turunin juga kepada anak dia Anak dia Mamanya si anak ini sekarang Ikut juga dengan pola neneknya ini Karena zaman dulu Lebih-lebih Gak ada medsos kan Betul Gak tau dong Cara parenting yang baik itu gimana sih Jadi orang tua yang baik gimana sih Iya kan Nah itu dia bawa Yang dia tau adalah Parenting yang baik itu seperti ini loh Harusnya seperti ini 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 Yang dia bawa dari orang tuanya Nah dia berikan kepada anaknya Nah kalau di anak ini kita putuskan Kita bersihkan trauma-traumanya Maka trauma antargenerasi itu Gak akan dibawa lagi ke anak ini Kepada cucunya Kepada anak-anaknya yang lain Stop sampai di situ Iya Jadi diputus rantainya ya Iya Tapi ini juga efeknya bisa ke orang-orang lain kan Gak cuma hanya ke anak kan Lihatnya gini deh yang lagi banyak terjadi nih Kayak misalnya banyak bos-bos Ya gue usah bilang bos sadis lah ya Kayak kemarin tuh si siapa Branderville ya si Cerilai itu kan Sampai Itu sih udah kayak nyiksa ya Memperbudak orang seperti itu Itu kemungkinan emang karena Ada luka juga gak sih Jadi trauma Jadi dia sampai kemana-mana Efeknya kayak seperti itu Iya gini ya Kita Pola asuh kita ini Paling besar Presentasinya Siapa sih yang memberikan Orang tua kan Orang tua Iya Nah jadi Kalau seandainya anak ini Diasuh dengan bahasa kasih yang baik Iya kan Diajarkan gimana sih Punya empati kepada orang lain Gimana sih Kita bisa menempatkan diri kita Sebagai orang lain itu Iya kan Pasti anak itu gak akan Menjadi pribadi yang seperti itu Bener gak Tapi kalau dari kecil Dia biasa malah Orang tuanya apa Tuntut dia Iya kan Kamu harus begini Harus begini Harus begini Semua rasanya Harusnya sempurna Bahkan dibanding-bandingkan Dengan anak temen saya Dengan sepupu saya Dan dengan siapa-siapa Gitu kan Jadi anak ini selalu Gak pernah dirasanya Puas dihargai Jadi anak ini selalu dituntut Dituntut Bahkan diberikan kekerasan Gitu ya Kata orang-orang kan Anak sekarang katanya bilangnya Orang tua jaman VOC katanya gitu Jadi taunya hanya kekerasan gitu kan Nah itu yang dia terima kan Jadi dia gak pernah tuh tahu bahasa kasih Bahasa kasih itu apa Bagi saya gak tahu Saya taunya adalah Saya dilakukan seperti itu Sama orang tua saya Dituntut untuk sempurna Harus bisa memberikan hasil yang terbaik Kritik-kritikan Kekerasan Nah itu yang dia lakukan juga Pada orang lain Makanya disebut apa Orang yang terluka Pasti akan memberikan luka Buat orang lain Oke Orang yang terluka Akan memberikan luka Ke orang lain Berarti bisa dibilang Kalau Talk about ini ya Isu-isu mental health Yang terjadi di dunia kerja Dengan bos-bos Atau Pimpinan-pimpinan yang abusive Seperti itu Kebanyakan akarnya adalah Karena parenting Bad parenting Pada umumnya Sebagian besar Pasien saya yang datang Ketempat ruangan terapi saya Pada umumnya disebabkan oleh Pola asuh yang salah Oke Bisa jadi Misalnya Pola asuhnya Sebenarnya ya Kalau pola asuh ini Sudah benar Ini akar ini Sudah kuat gitu loh Akar ini kuat Sehingga dia ditempatkan Dimanapun Walaupun topan datang Badai datang Tetap pohon ini Akan berdiri kokoh Tapi kalau misalnya Akarnya aja Nggak sekuat Yang sudah diciptakan Orang tuanya Jadi begitu Badai datang Topan datang Ya dia mulai Ngebelok-belok Seperti itu Jadi begitu lingkungan Dapat lingkungan yang toksik Itu mudah sekali Terpengaruh Ya kan Karena kata orang kan Dimana kita Berteman Bergaul Itu akan menjadikan kita Seperti apa juga Ya kan Teman-teman sepergaulan kita Nah Kurang lebih begitu Jadi kalau misalnya kita Sudah bisa menjadi orang tua yang baik Memberikan Fondasi-fondasi yang baik Buat anak-anak kita Dimanapun dia ditempatkan Dia sendiri bisa Mencari Frekuensi yang tempat Yang sesuai dengan diri dia Semesta juga akan Memberikan teman-teman itu Yang sefrekuensi Tapi kalau bisa Ternyata dia Let's say gini Dia fresh graduate Dia ngelamar kerja Masuk ke lingkungan kantor Yang seperti itu Kan dia terjebak nih Dia harus gimana Resign aja udah gitu Atau Bertahan di tempat seperti itu Gimana Kadang-kadang kan Kalau dia cemen sendiri Yang lainnya pada gitu semua Ya habis juga kan Nama-nama kan Ya bisa jadi sih Tapi bagaimana kalau Seandainya dia masih bisa Beradaptasi dengan lingkungan itu Misalnya bisa dia melihat Sisi positifnya Pasti dong semua orang Ada positif dan minusnya Misalnya dia masih bisa Melihat positifnya Dan dia masih bisa bertahan Ya Gak ada salahnya Positifnya gajinya gede Nah Nah itu kadang-kadang menjadi pertimbangan orang Walaupun akhirnya juga Dia gak akan tahan juga Dengan lingkungan yang toksik Bahkan akhirnya juga Berpengaruh kepada mental health dia Pasti Iya kan Karena ada pasien saya juga Seperti itu Dia ini Gini Dulu itu dia masih kecil Dituntut untuk selalu sempurna Sama orang tuanya Oke Karena sebelumnya Orang tuanya ini Selalu mengenalkan dia Kepada orang-orang Ini anak saya yang paling Kalau gak salah Cengeng atau apa Pokoknya hal negatif Yang dikenalkan ke orang Ini paling rewel deh Paling ini deh Gitu kan Jadi dia ada rasa Kok saya selalu dikenalkan Dengan hal-hal yang negatif sih Gitu kan Akhirnya Si Anak ini Berusaha gimana ya Biar orang tua saya Seneng sama saya Biar orang tua saya Tidak Melebelkan hal jelek lagi Pada saya Dia belajar sungguh Dan dia dapat ranking Oke Sejak itu Orang tuanya Kalau mengenalkan kepada orang lain Kata-katanya sudah beda Ini anak saya Dia menang loh Dia ranking loh Di sekolah Dia menang lomba ini Lomba itu loh Oh Dari itu dia tahu Berarti Kalau biar kita dihargai Biar kita dipuji sama orang Kita harus berprestasi Sejak itu dia menjadi anak Yang perfeksionis Hmm Hmm Apapun dia lakukan Biar menyenangkan hati orang Hmm Biar sempurna Kelihatan di depan orang Sehingga dikerjaan Dia tuh kerja tuh Tidak ada rasa capek Ya Sudah kerja selesai Sampai malam Lembur Pulang Dia masih kerjain Bisnis dia Nah suatu saat Bosnya Kasih kerjaan ke dia dong Tapi begitu dia kerjain Si bosnya ini Selama ini dia tahu ya Selama ini Apapun yang dikerjakan Selalu dihargai orang Berhasil dengan baik Memuaskan orang Tapi ini si bos kok Enggak bilang Bagus enggak apa enggak Cuma kayaknya Dari mimik wajahnya Keliatannya bos ini Enggak suka Sampai dia tanya Kenapa sih masalahnya Ada apa sih Ada yang salah enggak sih Dengan ini Bosnya bilang Enggak Sudah bagus kok Tapi kok kelihatannya Enggak memuaskan Sejak saat itu Apa yang terjadi pada dia Dia merasa Wah saya gagal Wah Saya enggak bisa ya Ternyata saya Ada sesuatu yang Kelemahan pada saya Sehingga enggak bisa Memuaskan orang Si bos ini Dari situ dia jadi Menurun kinerjanya Karena dia jadi Enggak fokus Jadi mengalami Enggak bisa tidur malam Stress gitu ya Akhirnya apa Dia enggak bisa Menghasilkan Enggak bisa Produktivitasnya Di perusahaan itu Enggak bisa naik lagi Dan akhirnya Bersyukurnya Ada yang menawarkan dia Ketempat lain Saingan bisnis Perusahaan dia Itu aja Dia jadi curiga gitu Jangan-jangan Ini sebenarnya Sekongkolan Biar saya dipindahkan Jadi pikirannya Jadi negatif thinking Over thinking kemana-mana Nah dalam satu sesi terapi Akhirnya dia menggabarkan Sekarang dia udah Jangan over thinking dong Dia enggak negative thinking Dia sekarang bisa menjalankan Ya udah semampu saya Dan kepercayaan dirinya Kembali mulai timbul Seperti itu Nah itu dari Hubungan trauma Masa lalu Sampai ke masa kerja Seperti itu Karena dia akhirnya Mencari validasi terus ya Iya Karena dia takut Mengalami seperti dulu Penolakan Nilai-nilai negatif Kepada dia Iya Dia pengen selalu dipandang Perfect sama orang lain Iya Betul Ya berarti sebenarnya kan Orang-orang seperti itu Pada dasarnya adalah Bukan orang yang Kuat ya Tapi orang yang memang Insecure sebenarnya malah Sebenarnya Sebenarnya Minder malah Sebenarnya Jadi dia tuh berusaha Supaya bagaimana Tidak terlihat Negatif pada diri dia Orang tidak memandang Negatif pada dia Dia takut Segali akan kegagalan Karena trauma Masa lalu dia Kalau negatif Nanti yang diomongin orang Negatifnya Iya Tapi itu kan Banyak banget terjadi Di lingkungan kantor Mungkin tadi contohnya Mungkin agak sedikit ekstrim Tapi mungkin yang Kayak sehari-hari deh Kayak misalnya ada orang Dia mungkin selama hidupnya Gak pernah ada prestasi Mungkin juga mengalami Hal yang mirip Kayak tadi Pasien dokter ya Tapi ketika Kari dapat posisi Let's say Dia jadi supervisor Kan dia mimpin tim Dia punya orang di bawahnya Kebiasaan yang sering gue lihat adalah Dikit-dikit meeting Dikit-dikit meeting Taukan kenapa Karena pengen Cuman mencari validasi doang Supaya Dihargai sebagai Timnya bilang Lu benar pak Padahal gak penting Meetingnya Meeting yang gak penting Dan itu Kadang akhirnya bikin Pekerjaannya Itu jadi Dikerjakan Karena kenapa Cuman pengen Mendengarkan Dapat validasi aja Iya Iya Jadi kan merasa Orang memuja dia Eh Kamu sebagai Boss itu Berasa disitu Iya kan Bahwa Keputusan-keputusan itu Dari saya Yang harus didengar oleh mereka Iya kan Jadi merasa Dipuji Dihargai Ada suatu power Dibanding yang lain Nah itu Semuanya Biasanya berhubungan Dengan masa lalu Masa kecil Ada lagi nih Di lingkungan kerja Satu pasien Dia merasa Dok Saya baru keluar dari rumah sakit Gert saya ini Berulang-ulang Kampuh Kenapa begitu Saya bilang Saya stres dok Di kerjaan Kenapa Teman-teman saya gak ada yang Baik dok Kenapa sih Saya bilang gitu Iya dok Saya lagi sakit kerja Harusnya mereka Bantuin dong Kerjaan saya Tapi ini enggak loh Mereka cuek-cuek aja Berarti kan Mereka bukan teman yang baik Sedangkan Kalau saya lagi Masuk Mereka ada berhalangan Saya kerjain Kerjaan mereka Jadi Makin cemas Merasa orang menolak dia Merasa orang benci sama dia Gak menyukai dia Sehingga gak mau bantu dia Ternyata Akar masalahnya apa Dia mengalami juga Kecemasan-kecemasan Ketakutan-ketakutan Di lingkungan dia Saat dia waktu itu Menikah Menjadi Istri simpanan orang Jadi di lingkungan dia Dia merasa Semua orang itu Pada gak suka dia Karena dia sebagai Istri simpanan Di lingkungan rumah dia Jadi dia bawaannya Sudah negative thinking Jadi dia merasa Di lingkungan kerja dia Juga orang-orang Kayaknya menolak Dia sama dia Kayak gak suka Dia sama dia Jadi cuma kesalahan-kesalahan Kecil sebenarnya Itu menjadi trigger Buat dia bahwa Bener kan Orang-orang gak suka sama gue Gak ada yang mau bantuin gue nih Tapi sebenarnya salah dia juga kan Kenapa mau jadi istri simpanan Itu pilihan dia kan Pilihan dia untuk bisa menjadi istri simpanan Pasti ada luka-luka juga yang dia bawa Iya kan Kenapa dia bisa begitu gitu kan Iya Jadi sebenarnya Ya tadi Kayak tadi gue bilang ya Kemungkinan besar Kenapa banyak pekerja Pekerja karyawan kantoran Itu kena mental health Ya mungkin gara-gara akarnya Pimpinan-pimpinan mereka Itu punya Luka Iya Yang gak belum beres Dengan orang tua Bisa jadi Bisa jadi Sehingga Pimpinan ini Gak bisa menciptakan Suasana kerja yang nyaman Buat karyawannya Gak bisa punya rasa empati Yang cukup tinggi Buat karyawan-karyawannya Iya kan Waktu kerja yang Bener-bener dituntut Yang gak dipikirin Bahwa dia juga punya kehidupan lain loh Selain pekerjaan ini Iya kan Masa semua waktu dia Ditumpahkan hanya untuk kerjaan Orang juga bisa stres loh Bahkan kadang-kadang Lagi cuti Libur pun Tetap aja diteleponin Ditanyain di email Iya kan Itu banyak juga Pasien-pasien saya seperti itu Sehingga mereka mengalami stres Yang utama itu Paling ringan itu ya Masalah gerdnya Kambuh terus Lama-lama apa Hipertensi Dan nyusul yang klien-lainnya Iya sih Gara-gara ini ya Mental tertekan Jadi sakitnya ke fisik Dari psikologis Jadi ke psikis Iya Bener Iya sih Tapi memang Psikis jadi ke fisik Tapi memang ini Yang gue liat ya Kalau Kan gue juga ada beberapa Temen tuh yang Mereka juga punya company-company Sendiri Owner lah ya Tapi kalau mereka memang Didik atau dibesarkan Memang Secara ini ya Secara Tadi mungkin kalau lu pakai bahasanya ya Bahasa kasih Bahasa kasih Tapi memang beda sih How they treat people tuh berbeda Pasti Dibandingkan dengan orang-orang yang dididik dengan cara Kekerasan Kekerasan Mereka beda banget Mereka tahu Kalau Orang ketika kerja sama mereka Ya oke Mereka tim gue Tapi kan di luar jam kerja Mereka juga punya kehidupan Mereka juga punya keluarga Keluarga Iya Mereka paham hal itu Ada batasan-batasan Jadi gak perlu harus Nge-push Atau maksa yang Cross the line ya Yes Karena gini Kalau kita gak pernah diberikan bahasa kasih Baterai kasih kita gimana? Ya kosong Kosong Udah merah Sudah sampai Gak bisa digunakan lagi Gak bisa dia dong mencas Kasih kepada orang Iya kan Gak bisa dia berikan bahasa kasih kepada orang lain Gak mungkin Nah itu You cannot give what Itu kan Apa yang lu gak punya kan Iya What you don't have Iya Gak punya uang aja di kantong Orang dateng Bagi dong Seribu aja Iya seribu pun gak punya Orang bener-bener kosong Iya kan Nah berarti gini Kalau misalnya ada yang Katanya gini lah ya Korban Korban ini kan gue bisa dibilang adalah korban Memang si pelaku ya Sebenarnya juga korban Korban dari Masa lalu Masa lalu Atau mungkin juga korban dari si pelaku ini Which is misalnya karyawan-karyawannya Salah satu Opsi Menyembuhkannya tidak dengan Ini Hipnoterapi ini Itu sudah kalau mentok Keliatannya gak bisa lagi Untuk Ditanggulangi Ya barulah Ya gitu ya Kalau emang masalah mental healthnya Sudah bermasalah gitu ya Jadi pertama kan Pasti dia harus Tau lah Bahwa selain pekerjaan Kamu juga punya kehidupan di luar itu loh Gimana kamu menyeimbangkan itu Antara kehidupan dan pekerjaan Ya kan Jadi sudah jam kerja Ya sudah lah Lupain dulu Ini ada keluarga di rumah Jangan sampai anak-anak juga mengalami Kekurangan kasih sayang orang tuanya Sehingga menjadi anak-anak yang mencari masalah juga di depannya Ya kan Itu keseimbangan dulu Kedua apa Kalau emang lagi stres Ya dikelola dulu stresnya Cobalah ambil cuti Ya kan Beberapa hari Terus sudah gitu Lakukanlah hobi Ya kan Di luar jam kerja Lakukan hobi Misalnya senengnya apa Main golf Golf atau nge-gym Atau apa yang bisa Mengeluarkan Rasa stres Bisa dirilis gitu ya Nah lakukan gitu kan Senggaknya membantu Untuk merilis stresnya Ya kan Ketiga apa Coba Belajar Cari Apa sih positifnya bekerja di sini Seperti tadi Gajinya gede banget soalnya Gitu kan Nah itu kan Ada suatu semangat juga Memberikan semangat buat kita Bahwa adalah yang lain diabaikan lah Yang penting gue dapat gaji gede kok Gitu ya Nah kalau sampai semua itu Masih gak bisa juga Kita belajar diskusikan Dengan atasan kita Ini loh permasalahan saya di sini Bisa gak sih kelihatannya atasan membantu Jika memungkinkan Atau cari temen kerja deh Yang bisa saling curhat Saling bisa memberi masukan Gimana sih Siapa tau mereka ada jalan keluar Nah kalau semua itu sudah dilakukan Semua itu sudah Dicoba Tapi gak pernah Ada jalan keluarnya Gak bisa ada jalan keluarnya Ya mau gak mau Cari pertolongan tenaga profesional Untuk membereskan Trauma-trauma dia Karena kalau enggak Ini akan terakumulasi Ketemu lagi peristiwa lain Wah Makin tinggi-makin tinggi Tinggal meledak Efeknya kemana-mana Selain ke psikis Juga ke fisik tadi Oke Berarti ada step-step ya sebenarnya Iya ada step-step Kita coba dulu lah Yang paling ringan Gimana kita bisa mengatasi Dengan cara kita sendiri Iya kan Oke Tapi kalau misalnya Let's say gini Tentang Gen C lah Kalau Gen C kan Katanya Dikit-dikit Kena mental health Kena mental health Apakah harus seperti itu juga Atau gimana Soal kadang-kadang Kalau yang gue liat Memang bukan karena mental health sih Memang ya luni aja Baru ditegur dikit Udah ini langsung Mental strawberry Iya mental strawberry Keliatannya Wih bagus gitu ya Tapi kok dipegang langsung Ancur Keliatannya idenya banyak sekali Kayaknya brilliant banget nih Tapi begitu menjalankan Dikritik orang sedikit aja Pendapat orang lain aja Gak bisa dia terima Rasanya kalau dikritik Kok kayaknya gue salah banget Gitu rasanya Kayaknya langsung Itu juga ini gak sih Ada ini juga gak sih Faktor-faktor Kayaknya tadi gak sih Atau gimana itu Pasti Gitu loh Saya juga punya anak Yang ada genzi juga Tapi kok ternyata Gak masalah Mereka gak mental strawberry Maka bahkan saya kadang-kadang Khawatir Sudah dong Sudah udah malam Gitu kan Oh jangan mami Ini biar bagus Besok ininya Apanya Pokoknya dia selalu Mengusahakan yang terbaik Tanpa saya yang Semangatin lagi Suruh-suruh lagi Kenapa Karena akarnya Kita sudah berikan Di masa kecil Kita sudah berikan dia Rasa semangat Percaya diri Dengan sering memberikan pujian Dan reward gitu ya Atas yang dia lakukan Dan memberikan dia Mempupuk dia Gimana rasa percaya diri Dia bisa timbul Kalau orang yang sudah Seperti itu Kita sudah berikan rasa Mandiri Tanggung jawab Kepercayaan diri Semangat Udah dari kecil Kita pupuk Saat dia Mengalami Dia masuk Kedalam dunianya Untuk harus dihadapi Dia akan kuat Jadi akarnya ini Sudah kuat Jadi walaupun Dia dikritik orang Kita karena Sidos biasa Kamu kalau dikritik orang Ya harus terima Berarti itu kan Untuk membangun kamu Semakin membuat kamu Membuat lebih bagus lagi Buat diri kamu Membangun Kritik yang membangun Nah jadi Kalau dia begitu Dia masuk Kedalam lingkungan Di luar orang tuanya Di luar keluarganya Dia sudah terbiasa Karena kita sudah Berikan akar yang kuat ini Jadi mau dikritik orang Mau diapa Ya anggap kritikan itu Oh iya Saya harus begini Berarti kekurangan saya disini Saya harus Memperbaiki diri disini Karena ketika lu sudah masuk ke Masyarakat Ke lingkungan kerja Atau apapun itu Kan lu sudah bukan lagi Center of the world Seperti di rumah Yes Tapi ini juga yang gue sering lihat nih Beberapa teman gue For the sake of good parenting Punya kecenderungan Kalau anaknya ada salah Itu gak mau dimarahin Atau gak mau ditegur Jadi seakan-akan Apapun yang terjadi Si anak tuh Yaudah Gue gak tau gue salah Yang penting Kan sering lihat Karena punya anak tantrum kan Kadang-kadang di mal Teriak-teriak Tapi Serak seruduk Lari-lari Bikin rusuh Orang tuanya diem aja Gak mau ini Gak mau menegur Malah Sibuk main hp Karena itu juga beberapa kali Kejadian di gue Waktu itu sempat Ada satu kejadian Gue lagi makan Kayak di coffee shop gitu Kan ada kopi nih Cangkir kan Panas nih Terus anak-anak di meja sebelah gue Geradak geruduk Geradak-geruduk Kesengkul meja gue Untung gak tumpah Tapi kan buat gue Ini anak salah Gue ngomelin Gue mau ngomelin Gue mau ngapain Gue mau ngapain Gue ngomelin Gue ngomelin Gue ngomelin Eh Lu Ini-ini Lu tau gak orang tua yang ngapain Diam aja ya Main handphone Cek aja tetep Iya main gini-gini Makanya gue kadang-kadang Ngeliat sebenarnya emang Orang tuanya juga Akhirnya yang punya peran juga Bikin generasi yang makin Kecil ini Yang lebih muda ini Jadi lembek Karena Lu gak pernah kasih tau Kalau ada yang salah Lu harus minta maaf Atau lu jangan lakukan Karena mereka jadi Gak tau ada otoritas gitu Jadi ketika mereka Makin gede-makin gede Jadi berbuat semaunya Gak tau ada otoritas gitu Gak tau ada orang yang lebih kuat Atau yang lebih punya power Lebih besar daripada lu Iya bener-bener Seperti anak tantrum Kenapa sih anak bisa tantrum Sebenarnya kan Itu kan karena tantrum itu Mencari perhatian Berarti dia kurang perhatian Dari orang tuanya Seharusnya anak yang seperti itu kan Kalau cukup untuk Basah kasih yang diberikan Pada anak Pada anaknya di rumah Gak mungkin anak itu akan tantrum Mungkin perhatian kita kurangkah Pelukan kita kurangkah Sentuhan fisik kepada anak kita Atau pujian Penghargaan pada anak ini kurangkah Sehingga anak itu Mencari cara dengan seperti itu Gitu kan Dan jangan lupa juga Emosi-emosi positif Yang bukan negatif Itu juga gak boleh loh Diberikan berlebihan pada anak Misalnya Anak terlalu dimanjain Mau kemana-mana Aduh jangan Jangan naik gojek Atau grab car gitu ya Nanti Bahaya Nanti aja ada supir Biar supir yang nganterin Atau mami deh yang nganterin Jadi kamu aman Gitu kan Atau kadang-kadang Mau pakai baju aja Aduh baju kamu kayak perang Cocok deh Mami ambilin Tunggu-tunggu Diambilin Bahkan makan aja Disiapin Nih makan Gitu Jadi anak Gak bisa mengambil Keputusan dengan baik Anak gak bisa mandiri Karena orang tuanya Yang melakukan seperti itu Tujuannya baik dong Sayang Melindungi Tapi salah Salah caranya Seperti itu Sehingga anak Untuk baju aja Ditentukan oleh maminya Sehingga anak untuk Mengambil keputusan-keputusan Itu bingung Salah gak ya Kalau menurut mami nanti Gimana ya Salah gak ya Nah itu menjadi anak yang gak percaya diri Nantinya Banyak tuh yang datang seperti itu Maka saya bilang gini Banyak orang tua yang salah Dalam menginginkan anak Bahkan anaknya sebenernya gak suka Dilakukan seperti itu loh Anaknya merasa Mami itu terlalu berlebihan Bahkan kemana-mana aja Halu saya diikutin gitu loh Misalnya jalan janjian Nama temen ke mall Maminya juga ikut di dalam mall itu Nanti pulang-pulang ya bareng-bareng Gitu Gitu kan Saya bilang gini Kalau dari tines WT sih sebenernya Nah itu kan Makanya Maka saya bilang Jangan mencintai anak Lah kenapa dok Gitu kan Tapi buatlah anak Merasa dicintai Bagi kita Cara seperti itu Udah lah mencintai anak Gitu kan Mengatur baju dia Bagus loh mami Udah tinggal Kamu tinggal pake Ini seperti ini Gitu Tapi bagi anak Itu gak enak banget Saya ini sudah gede dok Saya ini bukan anak kecil lagi dok Masa dilakukan seperti itu sih Jadi berasa disetir Iya Berasa semua diatur sama mami Bahkan udah married pun juga Masih aja ada yang orang-orang Ada juga yang begitu Bisa Jangan-jangan curcol lagi Enggak lah Enggak Gue mah apa-apa sendiri gue Oh gitu ya Makanya gue kalau ada yang Macem-macem Ya gue mah berani aja lawan Gitu ya Waduh ini ada apa nih di masa lalu ya Kenapa Ada apa di masa lalu Sehingga sekarang berani Ngelawan apapun Masa lalu mungkin gue dulu Sendgokong kali ya Pas live lagi ya Gue lawan ini Dewa-dewa kerajaan langit Dewa erlang Dewa erlang gue tantangin Jadi memang Akhirnya Ini ya Fenomena-fenomena tadi Yang gue liat Kalau misalnya gue coba Connect dengan dunia kerja Ya akhirnya Orang-orang seperti itu Mendapatkan posisi-posisi tinggi Atau malah mungkin dia punya perusahaan Kan banyak startup founder Kan masih muda-muda kan Ya gue selalu bilang Mereka ini sebenarnya gak siap Atau belum layak Untuk mendapatkan power Untuk manage Manusia-manusia Karena Ya gimana lu bisa Lu aja mengurus diri lu secara Belum bisa Iya betul Ya kan baju aja tadi Baju Dokternya masih di Ini dipilihin Nama mamanya Ya bener aja lu Iya Betul Makanya Jangan-jangan Punya rumah Ngisi listrik Token gak tau lagi Cara gimana Iya Banyak kan anak sekarang begitu Iya kan Isi galon gak tau Gak tau Ganti gas Iya kan Punya mobil Kalau bannya kempes Ganti ban Gak tau Gak tau Iya Bener-bener Karena biasa semua di layak Sudah supir kok Ngapain kamu Eh jangan-jangan Biarin supir aja Padahal dengan kita Mengenalkan anak Dengan hal-hal kecil Itu kan namanya tanggung jawab kecil Orang yang dibiasakan Dengan tanggung jawab kecil Dia akan mampu untuk melakukan Tanggung jawab yang lebih besar Iya kan Iya Nah kalau tanggung jawab kecil aja Gak dibiasain sama anak ini Gimana dia mau melakukan Tanggung jawab yang besar Iya kan Menjadi suatu pimpinan Tanggung jawab dia jauh lebih besar loh Iya memang Betul Nah seperti Betul Ya akhirnya itu Jadi Cuma jadi bos tantrum Luang aja Jadi kantor Mana jadi toksik ya Buat karyawannya ya Iya Karena memang belum layak Belum layak untuk mendapatkan Posisi seperti itu Tapi ya somehow mereka mungkin Punya privilege Mereka punya uangnya Dan akhirnya Ya ada Company Cepatnya gitu lah Gak siap sebenarnya Kalau gue bilang Atau kalau gak Fenomena-fenomena lain Fenomena di social media Sekarang kan banyak orang Mendapatkan followers Banyak Tiba-tiba gue jadi bintang nih Gue punya followers banyak Banyak orang terlihatnya suka Sama gue Ketika melihat followers Jumlenya K Atau sampai yang millions Gitu kan Tapi padahal Sama mungkin enggak Mereka akhirnya jadi Star syndrome kan Gak siap Akhirnya banyak kan orang-orang Yang jadinya Kelakuannya jadi aneh-aneh Betul Iya karena gak siap Betul Betul emang Iya Nah cuman balik lagi nih Hipnoterapi Berarti Kalau Jadi opsi terakhir Kalau ketika semua yang tadi itu Dibahas misalnya Diskusi dulu Coba cari tahu Baru coba hipnoterapi Gak bisa emang hipnoterapi dulu Langsung gitu Boleh 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 Tapi kan untuk hipnoterapi itu Dia juga perlu waktu Perlu waktu Menyiapkan waktunya Gitu kan Dan dia mau Ada kemauan Boleh banget langsung aja Oh boleh banget Boleh banget dong Ya kan Justru lebih cepat lebih baik Justru Ya kan Tanpa harus buang waktu Coba ini dulu Coba itu dulu Coba ini dulu Ya kan Oke kalau gitu sekarang Kebanyakan yang datang Usia berapa Belakangan Banyakan itu Kayaknya 30 30an gitu Bahkan Tapi sekarang anak-anak juga banyak loh yang datang Anak-anak Belasan 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 Stres keras sekolah Atau karena Orang tuanya lagi Lagi-lagi Jangan-jangan Iya itu Jadi orang tuanya yang bawa Kalau anak-anakan Anak saya ini dok Mudah marah Tantrum seperti itu Anak saya dok Nggak fokus belajar Anak saya dok Nggak punya tujuan hidup Ditanya mau ngapain Tapi banyak kan orang kayak begitu Ditanya tujuan hidup Belum ngapain Lebih hidup Belum ngapain Nggak tahu Tapi kalau anak yang punya semangat Dia udah punya tahu loh Dia mau ngapain Dia mau ngapain ke depannya nanti Seenggak-enggaknya Walaupun dia belum tahu Tujuan jadi apa Jadi dokter Jadi apa Tapi dia tahu Dia mau jadi orang sukses Iya kan Tapi ada anak yang datang Kamu mau jadi apa Nggak tahu Kira-kira kamu bisa nggak Jadi orang yang sukses Nanti ke depannya Ya biasa-biasa aja lah Dia nggak tahu Karena kenapa Kenapa Orang tuanya itu Dia lihat Cari uang kok susah banget Cari uang susah banget Cari uang tuh susah banget Apalagi dengar informasi negatif Bahwa Sekarang ini persaingan sangat ketat Sekarang ini PHK tinggi Sekarang ini Blah-blah-blah-blah yang negatif-negatif Anak ini jadi takut Sehingga menurut dia Kayaknya Apa bisa dok Saya sukses ke depan Kecuali Saya punya uang banyak Peninggalan orang tua saya Jadi saya bisa bikin perusahaan Kata dia gitu Ini kan anak-anak 15an tahun Kecuali itu dok Kalau nggak kayaknya Susah dok Apalagi dia tahu informasi itu Dari mamanya Itu persaingan sekarang Gini-gini Jadi anak ini malah diberikan Hal-hal negatif Yang membuat dia takut Gimana ke depan nanti Bukannya diberikan semangat Dukungan bahwa Kamu bisa Apapun keadaan di depan nanti Kamu pasti bisa Gitu kan Ini enggak Bahkan seringkali dia melihat Keluhan-keluhan dari mamanya Bahkan dia lihat Papanya aja harus cari uang Keluar kota Meninggalkan mereka Meninggalkan diri dia Sebagai seorang anak laki-laki Yang merindukan sosok bapak Kok sampai seperti itu sih Susahnya cari uang Ya ada semangat jadinya Tapi juga banyak kejadian kan Di orang lain Kayak gini deh Gue sering pakai contoh gini Dulu Kalau kita pas lagi masih sekolah TK lah ya Atau SD Cita-citanya apa Anak-anak biasanya gampang Oh mau jadi dokter Kalau zaman dulu ya kan Dokter, pilot, apapun Polisi atau itu ya Tapi kalau ketika Udah mulai tumbuh besar Pelan-pelan cita-cita tadi itu Hilang Karena kenapa menerima kenyataan Kalau ternyata Hidup tidak segampang Ada hal-hal lain yang harus dibikirkan Iya kan Kan dulu juga bilang Kejarlah passion Tapi ternyata Nggak semua orang akhirnya bisa Punya privilege untuk mengejar passion Karena ternyata itu tadi Harus ada biaya hidup Yang dipenuhi kan Ya sama seperti sekarang ya Orang-orang banyak yang Mau jadi dokter Tapi begitu Masuk sekarang mau kuliah dokter Kila mahalnya bukan main Kalau di swasta Syukur kalau saya bisa diterima di negeri Gitu kan Negeri aja juga tetap butuh biaya sekarang Bahkan kalau negerinya di luar kota Harus uang kos Transportasi Dan sebagainya Dan sebagainya Apalagi swasta Luar biasa sekarang masuk ke dokteran Jadi Cita-cita itu kadang bisa pupus Di tengah jalan Hanya karena masalah Nggak punya dananya Untuk mencapai cita-cita itu Bisa terjadi Tapi seenggak-enggaknya si anak ini Sudah punya Tujuan Pandangan Mau jadi apa sih dia Tapi kalau udah dewasa Dia tahu keadaan orang tua Seperti apa Dan komunikasi antara orang tua Dengan anak baik Anak juga akan mengerti loh Keadaan orang tuanya Mungkin dia bisa memikirkan Pilihan lain Apa sih yang tepat buat dia Tapi gue kadang Suka kasihan Ketika orang-orang sepertinya Pas sudah tua Atau menua lah Pernah nggak ketemu orang-orang Misalnya bapak-bapak Atau yang umur udah 60-an gitu Dia mungkin udah masuk usia pensiu Dia Kadang tuh orang-orang seperti ini kan Suka kesepian ya Nyari temen ngobrol Mungkin yang lebih muda Suka cerita gini Iya dulu tuh Om atau bapak tuh dulu Begini-gini Coba bapak ambil ya Mungkin bapak sekarang udah bisa jadi begini-begini Bapak dulu tuh pengen begini-begini Yang ada penyesalan Penyesalan Gue kadang-kadang kasihan Sama orang-orang seperti itu Karena ternyata Ini quote bagus dari salah satu temen gue Lu nggak akan pernah bisa Bunuh mimpi lu Karena ketika lu mencoba membunuh mimpi lu Dia tuh nggak mati Dia tuh cuma tidur Nanti akan bangun lagi ketika lu menua Dalam bentuk penyesalan Dalam bentuk penyesalan Karena tidak Tidak bisa lebih baik daripada cita-cita impian Tidak bisa dicapai Iya Benar bisa Bisa terjadi Benar Benar emang Makanya Apapun yang terjadi Kalau memang masih punya tenaga Menurut gue sih Ya dicobalah sih Menurut gue Walaupun memang susah Tapi ya kembali lagi Makanya kita itu dalam hidup Coba menyesuaikan antara realita dengan ekspektasi Iya Kalau semakin jauh jenjangnya Semakin kita mudah mengalami kekecewaan Semakin kita mudah mengalami masalah dalam mental heart kita Tapi kalau kita sudah bisa menyesuaikan antara realita kita dengan ekspektasi ini Ya kecewanya nggak sampai sekecewa-kecewa banget gitu Tapi kita sudah tahu Sudah tahu apa yang harus kita ambil langkah-langkahnya Apalagi ada dukungan dari orang tua Komunikasi yang Itu yang penting Makanya komunikasi yang baik dengan orang tua itu sangat penting gitu loh Sehingga orang tua itu bisa memberikan arahan-arahan Pemahaman-pemahaman pada diri remaja ini Yang masih bingung mencari jati diri Bingung mau arah kemana Tapi kalau orang tua bisa komunikasi baik Bisa memberikan semangat Bisa memberikan pandangan-pandangan yang lebih luas buat dia Biasanya anak ini akan bisa menjalankan Apa yang harusnya dia jalani sekarang ini Dengan berbesar hati Dengan menerima kenyataan bahwa ya emang seperti ini gitu Jadi gak mengalami yang gangguan pada mental health dia Baru mengalami satu semester aja Kayaknya rasanya udah Aduh ini Enggak ini gitu Gak sesuai nih dengan fashion gue Ya tapi kan semua butuh proses sebenarnya kan Benar, benar butuh proses Tapi karena sosial media Akhirnya membuat orang tuh berpikir semua instant gratification Apa yang gue dapetin Ya itulah makanya Yang gue pengen bakal gue dapetin dengan cepat Dan itu juga makanya yang terjadi pada Gen Z sekarang kan Karena era internet kan Semua bisa dimudah dia dapatkan Instant, ya kan Mau cari apa tinggal bisa tuk dapet Mau makanan apa tinggal tuk dapet pesan gitu kan Dan dari medsos ini justru menimbulkan masalah juga pada mental seseorang Kalau dia gak siap Kenapa? Dia jadi meng-compare dengan teman-temannya Ih teman gue enak banget kayaknya Cocok banget deh dia ini Wah bagus banget ini Hasilnya tuh liat luar biasa Karena perbandingan-perbandingan itu membuat dia merasa Gue gak ada apa-apanya Padahal kalau di jaman dulu mungkin gak ada medsos Gue ngerasa sekarang ini udah bersyukur aja dengan keadaan gue gitu kan Tapi karena meng-compare Jadinya menjadi masalah juga Iri hati Iri hati jadinya Jadi mental korban gak sih? Gue sering Gue kemarin baru aja bikin konten tentang itu Gue ngeliat banyak orang belakangan Jadi punya victim mentality Mental korban Merasa gue yang paling menderita di dunia ini Paling harus paling dikasianin Iya Padahal Iya kan? Gak ada tuh manusia yang sempurna Iya gak sih? Yang ditampilin sama orang Bagus-bagusnya aja lah Sosmet kan kita semua set up kan? Iya Bagus-bagusnya aja Jadi jangan merasa melihat teman Ih kayaknya udah sempurna banget hidup dia Kayaknya begini Eh kita gak tau Ada apa yang terjadi di belakang sana Bagaimana perjuangan dia mencapai itu Ada masalah apa di balik itu? Kita gak ada yang tau Jadi jangan cuma melihat itu Tapi coba sekarang Mulai lihat aja pada diri kita Apa yang bisa kita syukuri Dari pencapaian kita sampai saat ini Nah itu-itu Bersyukur tuh susah Makanya Kalau lu terus pegang handphone Nah Dan scroll sosmed terus Iya itu Dan follow-follow akun-akun yang suka flexing itu Iya Susah banget kan? Betul banget Betul banget Makanya juga apa? IQ, EQ, SQ Jangan lupa Spiritual Kalau dia gak punya pegangan spiritual Gak pernah tau tuh dia bersyukur Gak pernah tau tuh bahwa ini semua Atas izin Tuhan Gak pernah tau tuh bahwa kita harus ada pegangan Yang bisa Menuntun kita Kemana sih jalan yang tepat buat kita Gak bisa tuh melihat positif-positifnya Dalam setiap situasi dan peristiwa Iya kan? Yang ada bawaannya cuma kecewa Kecewa dan kecewa Iya 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 Karena gak akan ada abis ya Kalau lu cuman melihat orang-orang yang di sosmed doang Gak akan Orang yang sudah sukses aja gak pernah merasa sukses kok Tetap mau mencapai lagi yang lebih-lebih lagi Lebih lagi Nah Itu dia Gue juga sering lihat Ada kebanyakan ya Anak muda sekarang pengen pensiun muda kan Retirality kan Iya Gak pengen ngapa-ngapain abis itu santai aja gitu Pensiun muda Padahal Kalau lu pensiun muda Dan lu gak ngapa-ngapain Nanti lu umur 30 tahun udah pensiun Kan lu cepet bego kan Karena otak lu jadi gak kau pakai kan Kan otak kalau udah lama gak dipakai akan Kalau gue pernah baca penelitian Mengecil Iya mengecil kan Karena parah-parahnya semakin gak aktif kan Iya Samanya kayak otot gitu kan Kalau lu gak pernah pakai kan Mengecil Ya kembali lagi Zaman sekarang kan orang maunya Serba enak Gak mau berjuang gak mau susah Iya kan Jadi maunya cepet menikmati semuanya ini dengan Ya udah penting gue santai-santai Gue enak-enak Karena bagi mereka Kalau dulu kan mungkin orang bilang Hidup itu perjuangan Tapi mungkin bagi mereka sekarang beda prinsipnya gitu kan Yang penting gue bisa menikmati Bisa seneng-seneng Gak mau susah gitu Karena sekarang semua serba instan apa juga Iya Iya Atau perlu gak sih sebenarnya tuh Gak mau tuh di pikiran liar gue aja Sebenarnya tuh kayak let's say ya Cowok lah ya Konteksnya cowok Kan ada beberapa negara tuh punya wajib militer ya Menurut gue kayaknya boleh itu sebenarnya Biar lebih tough gitu Biar lebih tough Iya masuk wajib militer Salah juga Salah juga Salah juga Kenapa tuh Ada juga orang yang masuk di militer Mengalami mental health juga Ya mungkin karena itu Strawberry Sebelumnya gak pernah ditempa Kalau Come on men Lu cowok apalagi kan Lu harus tough gitu kan Itu Nah maka bahkan dia merasa jadinya Dibully disitu Tau gak lu kak anak yang dibully lebih Wuuu Luar biasa loh Iya sih Memang Jadi korban dia Dia masih jadi korban akhirnya Iya Kecuali ya itu Seperti itu Emang mental dia sudah kuat Emang dia memilih jurusan militer Ya emang saya kuat Saya sudah tahu Di dalam itu akan dilakukan apa saja Dan saya siap untuk itu Itu gak apa-apa Dia masuk Tapi kembali lagi Kalau anak yang mentalnya lembek Kamu kita paksa Biar kamu kuat Kamu masuk militer Boro-boro Makin hancur dia Mental dia makin Waduh Gue diapain lagi nih disini Gitu kan Yang penting itu bukan seperti itu Tapi bagaimana Kita memberikan pola asuh yang baik Buat anak-anak Hmm Dimana anak-anak itu 0,3 tahun itu Menyerap semua yang dia lihat Dari orang tuanya Sekitar dia Golden age ya Iya golden age Bahkan dari perut mamanya loh Iya Mama ibu yang stres Saat hamil Itu anaknya juga lahir juga Stres Ada masalah Karena dia sudah menyerap Hormon stres dari ibunya Iya Karena itu Yang penting kita siapkan Jangan hanya fisik Pada anak-anak Kadang kan ada ibu yang Saya marah sama anak saya Kalau dia gak mau makan Karena kalau gak kan dia sakit dong Tapi dia lupa Marah-marahnya Membuat Mental health dia Anaknya terganggu Buat apa Anaknya sehat fisik Tapi mental healthnya terganggu Bahkan saya bilang sama ibu itu Eh kamu pernah gak lihat di jalanan Orang yang makan dari sampah Makan dari mana-dari mana Dia asal comat makan Tapi dia sehat Gak sakit fisiknya Tapi mental dia sakit Jadi apa tuh orang Apa jadi orang berguna Iya Nah itu Jadi Jangan cuma fokus kepada Masalah fisik dia Tapi gimana mental dia Bisa sehat juga Sehingga dimanapun dia ditempatkan Dia siap untuk itu Bisa Beradaptasi dimanapun dia ditempatkan Iya Tapi gue penasaran Sebagai dokter yang juga melakukan praktek Hiknoterapi Berarti kan lu mendengarkan cerita Orang kan Dan banyak cerita-cerita itu Of course bukan cerita-cerita yang Menyemangati lu dong Iya dong Negatif semua Lalu gimana cara untuk Memanage Emosi lu juga Ketika mendengarkan Cerita-cerita kayak begitu Makanya kata orang kan Kita menjumpai orang aja Seperti ini Itu ada pertukaran energi Kita itu Semua masing-masing Punya energi Ya kan Sehingga Gimana sih Saya menyiasati Untuk Mengetemu dengan orang-orang Yang selalu mengeluarkan Energi-energi negatif Di ruangan Ya makanya Saya harus selalu Menyempatkan Untuk bisa grounding Ya Grounding itu Jadi Biar energi negatif Kita bisa diserap Oleh ibu bumi ini Sehingga kita diberikan Energi yang baru Energi yang positif Pada diri kita Selain itu Saya juga berdoa Dalam doa saya Saya minta Tuhan Untuk tutup bungkus saya Sehingga saya Ditutup oleh suatu bola energi Sehingga hanya hal-hal positif Yang bisa menembus bola energi itu Karena itu kekuatan doa Itu luar biasa Ya kan Yang tidak mungkin Menjadi mungkin Makanya kenapa Spiritual itu Penting juga Ya Ya Cuma tadi gue penasaran Grounding Literally grounding Di lantai Di tanah Bukan Di tanah Jadi jangan yang ada Semennya Yang udah di semen ya Tapi bener-bener kita Menginjak bumi Memeluk pohon Oke Jadi Kita rasakan Bagaimana Energi pohon yang positif ini Masuk ke kita Dan Kita minta dia Untuk Mengambil Energi negatif Yang ada pada kita ini Juga dengan grounding itu Sehingga energi negatif kita Bahkan kita bilangkan Terima kasih ya Ibu Bumi Sudah menyerap semua energi negatif saya Dan memberikan saya energi yang positif Di alam semesta yang terbuka ini Bisa ya kayak gitu ya Iya Coba dirasain Fresh rasanya Lebih Segar rasanya Atau misalnya kadang di air terjun Seperti itu Kita menghirup energi positif dari air terjun itu Atau di pantai Mandi di Air laut Itu mungkin juga sebabnya orang Kalau misalnya ke gunung Atau ke pantai Mungkin juga mencari Refresh Karena itu juga kali ya Iya betul Gue berapa tau Donding ya Menarik ya Iya Bener Coba deh sekali-sekali Tapi kalau misalnya tadi kan Peluk pohon Kalau Sentuh tanah Tangan doang Tangan Kaki-kaki saja Kaki kita berjalan Tanpa alas kaki Kita berjalan di tanah Seperti itu Sama meditasi Sama meditasi Meditasi itu membantu kita Meningkatkan kesadaran dan ketenangan Dengan ketenangan Ya semua hal-hal negatif itu kan menjadi Release dengan sendirinya juga Iya kan Iya Dan kesadaran kita juga menyadari bahwa Kita adalah kita Kita adalah bukan mereka yang mengalami itu Yang bisa memasuki pada diri kita Iya Dulu gue suka meditasi Tai sih Tapi belakangan udah jarang Akhirnya gue lebih mencarinya Dengan Misalnya lihat saya gini deh Lagi jogging Gue adalah tipikal orang yang lebih suka Kalau ada gue tuh sendirian Karena buat gue It's a Me time gue Tanpa gue harus perlu berinteraksi Dengan orang lain Tanpa gue perlu harus Memang ini Jadi gue aja sendiri gitu Gue dengan pikiran gue sendiri aja Jadi lebih tenang gitu Somehow itu membantu Tentu loh Kalau lo lakukan tiap hari Pasti Kalau dilakukan berdua Malah kadang-kadang ngobrol Eh negatif juga yang diobrolin Nah itu dia Kayak nge-gym gitu ya Gue gak suka Tentu dari Kalau ada temen Atau ada orang yang ngikut Karena-karena apa? Mengganggu me time gue Iya, iya, iya Gue pengen Yaudah gue pengen fokus sama diri gue sendiri aja gitu Tanpa perlu terdistraksi dengan Kayak mungkin di tempat gym Banyak orang juga lah Tapi kan Ketika gue sendiri Gue tau gue mau latihan Yaudah Gue lawan diri gue Gue dengan diri gue Tanpa gue perlu harus Berhadapan dengan Atau gue harus berinteraksi dengan orang lain Lebih Lebih ini sih Lebih menyenangkan Plus ke olahraga kan juga ada dopamine Segala macem kan Orang jauh lebih refresh Makanya kita yang lebih mengenal diri kita Apa sih yang bisa membuat kita Refreshing Apa sih yang bisa membuat kita Kembali normal lah Merilis semua-semua yang negatif-negatif itu Kita sendiri yang mengenal kan Ada orang kan Oh saya harus bersama-sama Dengan bermain bersama teman-teman yang lain-lain Malah itu bikin saya rasanya Hilang semua beban Gitu kan Tapi ada juga yang Saya maunya sendirian Kalau dengan sendirian justru saya merasa Akan baik-baik aja semuanya menjadinya Iya kan Extrovert, introvert Nah beda-beda Kita yang mengenali diri kita sendiri Iya, iya, iya Benar, benar Menarik ya Nah kalau misalnya gini dok Let's say misalnya di Remorsefem ini Pengen konsultasi Berarti datang ke praktek dokter di mana? Saya praktek di Jakarta Barat Oke Di Jakarta Barat Di mana tuh? Di Green Garden Green Garden Green Garden Perumahan Green Garden Oke Itu praktek dokter umumnya plus? Beda ruangannya Beda tempatnya Sama-sama di Green Garden Tapi yang dari pagi sampai sore Saya praktek hipnoterapi Di malam hari saya praktek dokter umum Oh gitu Gitu Beda kan ruangannya juga Sampai malam berarti dong Sampai malam Luar biasa Ini asal juga nih Iya, iya, iya Oh gitu Berarti pagi sampai sore tuh ya Pagi sampai sore Hipnoterapinya Hipnoterapinya Oke Nah kalau misalnya mau Ini datang aja Atau perlu daftar dulu atau gimana? Harus daftar dulu Harus daftar dulu Jadi ada hubungi nomor admin Tapi ya itu harus waiting list Oh waiting list Oke Emang satu orang berapa lama sih biasanya? Bisa 2-3 jam 2-3 jam? Satu orang? Iya Oh berarti Senin sampai sore Eh, Senin sampai sore Senin sampai Sabtu Senin sampai Sabtu Pagi sampai sore itu berarti Enggak Enggak nerima secara kuantiti banyak dong? Iya, enggak bisa banyak Enggak bisa banyak Oke Malah mungkin bisa satu orang doang kali Jangan aja Enggak, satu orang Kalau satu orangnya Aja nanti waiting listnya makin jauh lagi Iya juga Kasian Soalnya kadang-kadang Kadang-kadang aja minggu Misalnya ada yang hubungin admin Dok kata si adminnya Ini pasiennya urgent dok Mamanya bilang anaknya mau bunuh diri Lah kita sebagai manusia kan Rasanya sudah capek gitu kan Mau dijerahat di minggu Tapi ya enggak tegalah gitu kan Kadang-kadang saya selipin satu di minggu Ya udah kalau emang urgent Kalau emang seperti itu Ya udah saya berikan Kalau enggak kan penyesalan juga buat kita Kalau mendengar Ini anak kenapa-napa Iya kan Iya sih Karena kita juga berapa kali Peredapet DMG gitu Ada orang yang pengen Udah stress banget Frustasi Pengen suicide gitu Itu banyak loh anak muda Yang mau bunuh diri seperti itu Iya Mula-mula dia dengan self-harm gitu kan Terus dia mau bunuh diri Kenapa? Menurut saya buat apa dok saya hidup? Orang tua saya tiap hari bertengkar Orang tua saya tiap hari ribut Untuk apa saya? Tapi beda kalau anak-anak yang diurus Dengan bahasa kasih yang baik dari keluarga yang harmonis ya Justru anak-anak ini Semakin punya semangat apa? Saya harus jadi orang berguna Saya menjadi orang yang hebat Biar saya bisa menyenangkan orang tua saya Tapi kalau orang tuanya setiap hari ribut Berantem Kekerasan-kekerasan yang dia lihat di rumah Di sekolah enggak ada semangat Belajar enggak fokus Enggak tahu tujuan hidup Jadi dia bilang Buat apa saya hidup? Mendingan saya tutup buku dong Saya selesai sampai disini saja Ada tuh anak yang seperti itu Dia hanya mengurung diri di kamar Dia enggak bingung mau ngapain Tapi akhirnya sekarang dia sudah bisa Jalan-jalan keluar kota Bisa bawa oleh-oleh buat saya bahkan Bisa menghadiri Undangan saudara-saudaranya menikah Padahal tanya mau ketemu orang satu aja udah males banget Mau bunuh diri kok tadinya Sudah tiga kali mencoba bunuh diri Iya, iya Oke Berarti kontak admin dulu Ntar waiting list ya Waiting list Ini sih dua jam sampai tiga jam lama sih sebenarnya ya Lama Mungkin yang lama apa sih dok? Proses untuk menggalinya dulu ya? Kita kan ada kayak sesi wawancara Oke Untuk mengorek masalah dia apa? Oke Apa yang dia rasakan? Kenapa sih? Gimana sih dulunya dia? Dia akan terus ceritakan semua pada kita Biar kita tahu gimana riwayat parenting orang tua dia dulu Iya kan? Selanjutnya kita Setelah wawancara itu Nah kita masuk ke dalam proses induksi Itu memasukkan dia ke dalam keadaan hipnosis Yang tadi dokter cerita ya Iya Nah setelah itu Dia sudah masuk ke dalam akar masalahnya Nah disitu kita bereskan Jadi membutuhkan proses yang begitu lama Wawancara aja bisa satu setengah jam Maka tapi ketika lagi ditanya Saya kayak gini Kayak tanya jawab kayak begini Kan gak semua orang mau terbuka Nah itu makanya Sarat untuk ikut hipnoterapi Harus ada niat dan kemauan pasien sendiri Kalau orang yang sudah niat dan punya kemauan Dia mau untuk sembuh Apapun dia akan ceritakan Nah tapi kalau orang yang gak mau Gak mau Disuruh Misalnya orang yang selingkuh Disuruh sama istrinya Hipnoterapi kamu Bagi saya selingkuh itu menyenangkan Hipnoterapi yaudah asal jalanin aja Kemauan istri saya kok Apa dia bisa Bener-bener all out Meluarkan Biar dia bener-bener disembuhkan Susah Sulit Kecuali dia punya kesadaran sendiri Dok saya mau berhenti Iya juga sih Iya Bener-bener Logika kayak gitu emang gue juga gak setuju sih Karena Saya gini ya Ini yang sering banget gue ketemukan ya Kalau ada orang let's say gay Ya kan Dia LGBT Disuruh ini aja Banyak-banyak ibadah gitu Gak bisa Gak bisa Gue bilang Dia gak akan Membuat dia gak jadi gay Dia tetap akan jadi gay Tapi dia soleh Dia gak jadi ibadah aja Iya Karena dia menjadi gay itu Bukan karena dia tidak dekat dengan Tuhan Beda loh Walaupun ada orang yang dekat dengan Tuhan Tetap dia bisa jadi gay Bahkan dia Termasuk Misalnya Aktivis dalam suatu rumah ibadah dia gitu ya Tapi kok dia bisa tetap jadi gay Kenapa? Ada masa lalu dia loh Yang membentuk dia menjadi seperti itu Ada yang Karena dia merindukan sosok papa buat dia Sosok maskulin itu gak pernah hadir di diri kecil dia Yang ada cuma mama Ada juga Karena dia luka dengan perempuan Dia merasa mamanya ini terlalu galak sama dia Orang-orang yang di sekitar dia yang dia rasa perempuan ini kok Gak baik sih Gak menarik sih sebagai perempuan itu kok Memberikan kekerasan pada dia Sehingga dia gak suka dengan perempuan Dia mencari laki-laki Apakah dia dekat dengan Tuhan? Dekat Tapi karena luka dia itu yang menyebabkan dia memilih Untuk mencari laki-laki yang bisa memberikan kasih sayang kepada dia Iya Bener Sebenernya itu udah ditarik akar permasalahannya apa kan Iya Tapi kadang-kadang kita suka memberikan solusi-solusi Simpel aja kan Karena ribet Dan LGBT juga banyak yang datang bukan karena disuruh Tapi kesadaran dia sendiri Iya Karena dia sudah tahu di agama itu kayaknya gak boleh ya dok ya Karena gak sesuai dengan norma-norma yang berlaku Gitu kan Nah itu makanya dia dengan datang sendiri Dia punya niat sendiri Ya dibereskan Ya itu ada hasilnya gitu sebenarnya buat dia Iya Dan prosesnya gak cepat kan Bisa berapa lama tuh Kalau misalnya tuh Lihat saya gini deh Contoh kasus Satu orang punya masalah dengan orang tuanya Rata-rata berapa lama proses dia sampai bintar-bintar bisa Oke Gue sembuh Sembuh karena apa nih? Karena yaudah Dia udah tahu dia mau bebas dari semua Permasalahan dan luka-luka itu Dan memang pengen sembuh gitu Maksudnya bukan LGBT kan Tapi karena trauma Trauma dengan masa lalu Ih banyak sekali cuma satu sesi Sembuh Satu sesi doang? Yes Oke Satu sesi sembuh Bener-bener dia bisa mengampuni mamanya Mengampuni papanya Dan hubungan mereka menjadi harmonis Oke Bahkan ada satu orang yang dia yang di Dengan sesi hipnoterapi dia disembuhkan Kok malah yang lain jadi ikut sembuh di rumah itu? Seperti itu Jadi Kadang-kadang saya bilang Oh iya Karena satu keluarga diselamatkan Maka seluruh keluarga akan diselamatkan Satu orang vibrasi positif Itu akan memberikan vibrasi positifnya Menularkan vibrasi positifnya Kepada orang-orang di sekitar dia Ya 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 Mungkin karena ini ya Ada satu orang yang disembuhkan Dan dia menjadi positif Yang lain akhirnya jadi membuka diri Atau apa? Jadi vibrasi positifnya dirasakan Jadi getaran dia juga Kalau misalnya dia masih negatif Mungkin kadang-kadang dia juga menjadi Pemicu Jadi dilihat orang tuanya juga Jadi rasanya gak enak Atau dilihat anggota keluarga lainnya Jadinya gak nyaman Karena vibrasi yang masih dia bawa negatif ini Tapi kalau vibrasi dia positif Orang dekat dengan dia Kita merasakan loh Kalau orang vibrasi negatif Kita merasakan Kayaknya kesedot banget energi kita Tapi kalau dengan orang yang vibrasi positif Kok kayaknya nyaman ya Sudah enak ya rasanya seperti itu Nah itu akan disebarkan kepada yang lainnya juga Dan itu benar-benar terjadi loh Menarik ya Menarik banget Orang tua yang masih membawa luka Dari masa kecil aja ada gitu kan Iya Karena gue juga sering lihat Kalau misalnya si anak akhirnya Dia sembuh nih Sembuh ya Dia udah bisa Luka-luka dia tuh dia bisa Ini Akhirnya dia mencoba untuk Berdamai dengan orang tuanya Tapi kan suka ada kejadian Sebenarnya hubungan anak dengan orang tua ini Menjadi tidak baik Karena mereka tidak mau Atau bingung lebih tepatnya Gimana caranya berkomunikasi Atau menunjukkan rasa sayangnya kan Nah ketika si anaknya akhirnya Bisa nih Dan dia memberikan Ini ya Dengan vibran yang positif itu Dia mencoba Buka Omongan Atau komunikasi dengan Papanya atau mamanya Nah itu biasanya tuh Pecah Apa yang pecah? Itu Temboknya Oh bener Temboknya Kadang-kadang tembok Temboknya tuh dibikin sama mereka sendiri kan Mereka ngomong-ngomong Mereka tuh bingung Ngomong-ngomong gimana Bener Kalau ngomong Padahal mereka sebenarnya saling sayang Iya kan Karena salah paham Tapi itu tipikal keluarga Asia kan Iya Iya gak bisa Gak bisa terbuka gitu Gak bisa menunjuk Gak bisa mengekspresikan Mengekspresikan cintanya Sayangnya Iya kan Itu kebanyakan Itu di generasi mungkin Di generasi Tahun berapa itu ya Tapi kalau di generasi-generasi yang baru sekarang Dimana mereka sudah bisa melihat medsos Gimana sih cara parenting yang baik ya Mereka sudah bisa Sudah bisa mengekspresikan Karena mereka tahu Bahwa mereka harus mengekspresikan bahasa kasih ini kepada anak Iya Iya Tapi itu orang-orang jadul yang zaman dulu Mungkin yang ketahui yang zaman VOC itu tuh Itu mereka gak bisa Gengsi rasanya Ngomong sorry aja sama anak gengsi Ngomong sayang Gengsi banget gitu Iya Cukup gue aja yang tahu bahwa gue sayang eluh gitu kan Biasanya tuh bahasa kasihnya Udah makan belum? Iya Dengan kakunya Dengan malah kesannya kok kayak marah sih gitu Udah makan belum? Tuh ada makanan tuh gitu Iya Iya Karena mereka gak tahu Bahasa kasihnya itu Udah makan belum? Tuh ada makanan Udah 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 ya Kadang-kadang gini Dok di rumah ini kita gak pernah berantem loh dok Gak pernah memberikan kekerasan fisik buat anak Kita pulang kerja ada menyapa sih dok buat anak Ya udah makan belum? Udah ini Oh yaudah gitu kan Tapi kok timbul masalah pada anak saya dong Kenapa? Hanya karena anak ini merasa kesepian Papa mama terlalu sibuk Merasa sendirian Cuma sama mbak di rumah Gak bisa curhat Gak bisa ngobrol Kok kayaknya saya lihat teman-teman saya di medsosnya Bisa tuh Sama dadinya jalan-jalan Ngobrol Kayaknya mesra banget di rumah juga saling peluk-pelukan di upload gitu kan di medsos Kok saya gak? Dadi saya banyak kan di luar kota Mami saya juga sekerja dari pagi sampe malem Udah malem udah capek Paling ketemu sebentar say hello Saya juga banyak kan di kamar ngerjain tugas Enak merasa kesepian Itu timbul masalah juga Memang ini sih komunikasi dan rasa sayang tuh emang harus ditunjukin ya Makanya bahasa kasih itu sangat penting Modal utama itu bahasa kasih Apa aja bahasa kasih udah tau dong Apa gitu? Kan gue bodoh nih Yang nonton lebih bodoh lagi Coba dong Bahasa kasih itu kan seperti quality time atau kebersamaan Oke Love language Kalau bahasa anak sekarang Nah love language Five love language Nah five udah tau tuh Nah terus jadi itu sentuhan fisik Ya kan Ketiga apa? Pujian Penghargaan Ya kan? Anak mendapatkan prestasi ya kita hargai lah Terus apalagi? Hadiah Terus pelayanan Jadi kita maulah sebagai orang tua mau melayani anak juga gitu kan Itu adalah bahasa kasih Tapi masing-masing anak Itu bahasa kasihnya beda-beda urutannya Kita harus tau Bahasa kasihnya apa nih anak? Urutan yang pertama apa? Jangan urutan yang pertama adalah pujian Tapi kita selalu memberikan cuma hadiah, hadiah, hadiah Bagi anak hadiah ini gue buang juga Gue gak kehilangan Tapi kalau begitu dia dipuji Wah itu akan menambah semangat dia Semakin dia bisa memberikan hal yang terbaik lagi di depan orang tuanya Buat dia hadiah nilainya satu Tapi kalau kasih pujian nilainya sepuluh Nah seperti itu Sama kepada pasangan juga begitu Harus tau bahasa kasih pasangan apa Kalau saling bisa memberikan bahasa kasih itu Pasti relasi suami istri juga semakin baik Dan menjadi teladan buat anak-anak Ya ya Tuh dengerin tuh Modalnya sebenarnya sederhana kan Cuma itu doang kok Mengasihi ya Mengasihi Mengasihi It's all about love Iya 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 Tapi memang Kalau bisa gue simpulkan dari obrolan kita yang sudah satu jam lebih ini Ya sebenarnya pada intinya banyak permasalahan di mental health itu Kalau konteksnya disini Kantor Banyak ya Banyak ya bukan berarti semua ya Banyak itu dari Masalah dengan luka sama orang tua Pola asuh Salah pola asuh Dan efeknya jadi kemana-mana ya Efeknya jadi kemana-mana Ke karyawan Ke timnya Atau mungkin sesama partner Karena ya itu Gak bisa memanage emosinya Gak tau harus bagaimana Jadi sulit mengalami adaptasi di mana-mana Dan sulit berinteraksi Berinteraksi dengan manusia sebenarnya Iya Iya Dan ya Salah satu cara yang bisa dipakai ya Kayak tadi dokter hipnoterapi ya Dengan hipnoterapi Tapi syaratnya harus mau membuka diri Iya Harus call out niat sendiri Kemauan sendiri Bukan karena paksaan Bukan karena paksaan ya Iya Benar-benar Karena yang itu yang paling susah ya Karena I don't know Sometimes ketika lu harus membuka diri lu Membuka layar-layar dalam diri lu Itu kan lu kayak rasa ditelanjangi ya Gak semua orang kan Siap gitu Iya Tapi kalau orang yang sudah mengalami trauma ya Dia udah gak peduli lagi Bahwa dia harus mengungkapkan semua masalah pada diri dia Bahkan sambil mengungkapkan itu Dia sambil menangis Sambil teriak-teriak saat mengungkapkan Masa saya bikinikan dok Kenapa orangnya gini-gini Seperti itu Kalau yang histeris gitu Itu gimana tuh? Maksudnya gimana? Dokter gimana menghadapinya? Iya biarkan Biarkan dia mengeluarkan itu semua Ada yang ini gak sih sampai ekstrem? Oh iya Mengalami sampai dia Kalau kita sebutnya itu abreaksi Abreaksi itu dia mengeluarkan emosi-emosi dia Biar mengosongkan tenke emosi dia Sehingga dia merasa pelong, lega gitu ya Dia sampai bisa memukul-mukul Bahkan bisa melempar Nah dokter gimana? Kita kendalikan Tapi kita memang sengaja Sengaja mancing dia buat dia mengeluarkan emosi dia Pernah kena pukul gak? Kadang tangan kena pukul Tapi gak apa-apa Itu kan emang Kita sengaja biar dia bisa mengeluarkan Semua emosi-emosi yang terpendam selama ini Sehingga kalau dia sudah mengeluarkan semua itu Dia akan lega pelong Nah disitu baru setelah itu Kita memberikan pemahaman Sugesi-sugesi positif buat dia Dan bagaimana dia bisa mengampuni orang lain Bagaimana dia bisa memahami orang lain Sehingga diri kecil dia yang terluka itu Menjadi paham Itu hanya pandangan anak kecil Itu hanya pemahaman anak kecil Yang dia bawa sampai sekarang Kadang ada orang bilang Sebenarnya saya sudah memaafkan dok Saya sudah mengampuni Saya sudah mengertilah Saya sekarang sudah jadi orang tua Tapi ya inner child dia itu Belum bisa Masih terluka Begitu dibawa ke sana Ya masih menangis-menangis Masih Merasa orang tuanya Melakukan sesuatu yang kurang enak buat dia Menarik ya Menarik banget Menarik Gue juga suka baca buku-buku psikologi Makanya gue suka banget dengan Dan gue sangat kagum dengan bagaimana Otak manusia, pikiran manusia Ternyata itu begitu luas dan kompleks Sebenarnya belum semua ini kita pakai Sebenarnya Masih banyak sekali kesempatan bisa dipakai untuk hal-hal yang Menarik Oke dok thank you ya buat ngobrol-ngobrol ya Sama-sama Ini kan edisi spesial buat ini World Mental Health Day Siapa tau Dari obrolan gue sama dokter Bisa Ya buat kalian yang mungkin sekarang lagi stress Atau butuh bantuan mungkin Bisa ke dokter Langsung Nanti IG-nya gue taruh di kolom description Bisa kontak Nanti ada admin Ada admin Nomor admin Waiting list gitu Atau kalau arjen bilang aja Arjen nih arjen Semua arjen bingung nih Semua arjen bingung Jadi kayak ini Semua bilang Wah gue di IGD semua nih Tapi pada umumnya Yang kayak gitu Arjen nih dok Waduh gimana Tapi tetap bagi waktunya kan susah Saya cuma Maksudnya diri saya harus dibagi Dengan berapa banyak pasien Nggak mau ini Cari tim gitu Oh ada Sudah ada Tapi misalnya kan mereka kadang-kadang kan punya Terapis favorit gitu kan Oh iya juga sih Gitu kan Dilihat mereka sendiri kan Bisa nyaman ngobrol sama siapa Iya gitu Seperti itu Iya sih Benar benar Oke dok Thank you sekali lagi Buat Sama-sama Ceritanya Buat informasinya Ternyata ini ya Banyak banget Tentang Hipnoterapi Dan bagaimana Hipnoterapi ini Juga bisa membantu Ini ya Terutama Mengobati duka ya Sebenarnya Mengobati luka Mengobati luka masa kecil kita Masa dulu kita Ya pokoknya kita sadari bahwa Ya trauma yang kita sudah lalui itu Nggak bisa kita rubah Ya kan Dan bukan kita loh penyebabnya Iya benar Tapi masa depan itu Tergantung apa yang kita lakukan hari ini Iya Iya kan Kalau bisa kita tergantung ke masa lalu Masa lalu terus Yang sudah nggak bisa dirubah Ya kita akan selalu diseret-seret oleh masa lalu Tapi kalau kita sadari Itu sudah berlalu dan nggak bisa dirubah Yang bisa kita rubah adalah Gimana kita ke depan nanti Mau jadi apa kita ke depan nanti Nah tentukanlah langkah itu dari hari ini Betul Dengan usaha sendiri Dengan bermacam-macam usaha Coba kita upayakan Dan kalau emang masih belum bisa Ya kita coba mencari pertolongan tenaga profesional Untuk membereskan luka-luka yang pernah kita ada alami Baik luka masa lalu Ataupun luka yang baru-baru aja kita temukan saat ini Setuju Gue setuju banget Karena your past Doesn't define your future Masa lalu itu Masa lalu itu tidak Mendefinisikan masa depan lo Karena masa depan lo sendiri yang ditulis Kalau lo lahir miskin Ya bukan salah lo Tapi kalau lo mati miskin Itu salah Salah lo Kenapa lo nggak usahain Ya kan Padahal bisa lo Pasti bisa kalau lo mau Oke thank you Dokter Gue tutup untuk Mersepem episode kali ini Kita jumpa lagi di episode berikutnya Bye